Ini akunku, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini. Dan seterusnya, kita harus lebih tingkatkan lagi kewaspadaan dalam COVID-19. Dan butuh kewaspadaan itu adalah pencegahan. Pencegahan yang paling utama. Sementara ini, COVID-19 belum ada di semua rakyat dan di semua dari data-data yang belum ada. Tapi bagaimana kita mencegah supaya jangan lari? Mako-upaya pencegahan ini, kita mulai dari pintu masuk. Pintu masuk ke laporan udara dan nombor-nombor. Jelas, tidak ada penutupan. Tapi kita cegah, setiap orang masuk di bandara, hari esok kita karantina, seni karantina. Dan keluarganya dia nama kami, sehingga dia begitu pulang dari rumahnya, dia lakukan di sana sendiri. Kenapa? Mereka yang datang itu pasti dari larian, jadi dari larian-lian. Tidak seperti kemarin lagi. Kita akan bersama-sama demi boling dan seluruh sektor yang ada untuk sungguh-sungguh upaya pencegahan ini, butuh pencegahan. Tapi sekarang lagi, pasar tidak memubahkan. Tapi dalam proses harus dengan physical distancing, social distancing, dan juga di sana ada pembelajaran dengan upaya pencegahan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu pemerintah sumbangan di pasar-pasar itu disiapkan unit sebenarnya untuk pulang cuci tangan. Dan ini kita akan tinggal di proses. Sampai kapan tidak dapat tes waktu. Itu, dan ya, kita semua harus terlibat. Tidak hanya saya, Pak Wakil, Pak Nandim, Pak Kekorek, Pak Ketua DPR, Pak Ketua DPR, tapi seluruh. Tidak hanya ASN, tapi juga semuanya. Kita terlibat. Dan, supaya maksimal, kita turun ke desa untuk menyampaikan kenapa sosial untuk kita beda, ya kan, biar lain. Yang lain bisa dia pakai HP, tapi kita tidak. Sementara itu, kita bahasin desa tidak semua bisa. Maka memang harus ada kemampuan khusus untuk menyampaikan dengan masalah. Kita bilang virus, kita tidak mengerti virus seperti apa. Apalagi, kita dijelaskan. Kalau tidak ada yang masuk, yang positif begitu. Positif tidak terangkan dari situ, sampai sintomnya tidak ada penyakitnya, tapi positif virus tidak sampai turunkan, itulah cara yang terbaik. Yang TKJ atau apalah orang dari luar semua, itu sama pelakuannya. Pelakuannya sama semua. Pelakuannya kedatang dari area-area, dari area merah. Resiko. Ya, resiko. Makanya penyakitnya sama. Nah, bahwa ada yang masuk lewat jalur ilegal, atau di luar peluang-peluang berlakyat, misalnya, maka kita kuatkan tim di Kecamatan. Dan tidak hanya di Kecamatan, tapi di tingkat desa. Apa caranya di Kecamatan, yang kiranya ada orang luar, berpulang, dari mana saja, wajib dilakukan dan kita segera ambil langkah. Ya, ada pos ke Kecamatan kita dirikan. Pos ke Kecamatan kita dirikan, situ termasuk dalamnya Pak Kama, Oposek, dan rakyat-papinsa, terus juga omok ke Kecamatan, dan juga omok desa. Toko agama, dan tokoko masyarakat. Seperti itu, secara ilegal, indah, indah, itu adalah pinggir laut. Maka desa-desanya pinggir laut, itu lah, yang kita kasih di kawaran-kawaran ini. Ya, untuk bisa didatang semua, dan juga nanti yang masuk lewat dari sumber timur, terus masuk lewat sumber barat, dan seterusnya. Kemarin lagi, datang di desa. Begitu, terus kesiapan tenaga, kita jangan bisa omok. Saya yakin tenaga kita siap, ya, asal memang yang kita berdoa, kalau kita berdoa, sepanjang ada. Kalau saja satu ada, dan penularannya kita tidak bisa atasi, maka kekurangan tenaga kita bertambah. Dan kalau kekurangan tenaga, tentu ada pada petang, lewat sipil, lewat sipil. Tapi kita berdoa, jangan sampai bersalah. Caranya adalah, kita maksimal upaya kecepatan. Tidak boleh kita menonton, tapi kita semua, ambil bagian. Jangan lebih sepilet. Halus kita ambil bagian, dan menkritik karena salah pada kamu, lakukan. Jangan ditunda, jangan ditampak derasai. Supaya perilaku yang benar atau betul, kita menjadi keseharian, menjadi keseharian. Itu, kita sudah ajukan 6,6 miliar. Tapi itu dalam 41 bulan. Dan itu bukan 4-4 30 hari. Tapi ada item-item yang memaham, nanti akan menunggu selanjutnya. Tapi, manakala nanti satu bulan belum selesai, dan itu, siapkan lagi. Dalam operasional, yang berkaitan dengan tadi itu, pasti masih tidak segini saja. Tapi yang paling utama, hari ini, minggu depan, dan seterusnya, upaya pencegahan itu, yang harus terus berkaitan. Pertahanan yang kita kepol dan instruksi di depati, berkaitan dengan video-video yang bisa lain-lain. Tapi sambil itu, menurut sana kita terus sensasikan bagaimana, physical distancing, social distancing, dan juga terkirimanku, seorang yang sampai, tangan, tangan selalu bersih. Harus selalu bersih. Jadi, cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan. Cucu tangan. Sampai kita selalu yakin, bahwa mediannya sudah kena. Kalau begitu, habis ini kita cintam. Sebelum suci tangan, jangan rapah, itu perubahan. Rapah yang lain boleh. Ya kan? Jadi sebelum merapah, ini harus berkaitan. Harus bersih. Nah, ini kita harus berkaitan di tengah-tengah. Ya, jadi, ya, terima kasih kemarin, kalau poros bakal-poros saya, ada, setelah, tijatan gari tulang. Nah, gari tulang itu kan, tidak perlu lagi. Nanti kita akan bikin surat, kita boleh ada gari tulang itu, setelah masa poros. Kecuali kematian. Kematian, satu situasi, yang memang, dia kasih, dengan cara, bahkan nanti bisa dibuat, instruksi, satu hari kemingguan, ke sepubur. Supaya jangan ada duang, lebih banyak orang bertemu. Tapi, paling utama, ada pertemuan, dengan, 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 polisi, kita turun, lengkap, pakai camat, ada, pakai rambut ada, pakai poros saya, lalu, langsung. Lagi sosialisasi, selanjutnya, usahakan acara, nanti dan nanti. Sudah banyak, yang kita, yang kita, bimbang, satu hari sebelum, sehingga, malamnya, besoknya, acaranya, tidak, terjadi. Namun, itu yang saya, Bapak-Bapak dikatakan, untuk, kematian, sudah, tetap telah sana, rumah, di diri kubur, 20 orang, yang lagi, di kebun, cabut, begini apa, terselah, yang kelas, 20, jala, berapa meter lagi, kumpul, berapa, ada, namanya, pematasan. Dan, di situ, pasti, ada juga, ada, Mbak Bintang Tipas, Mbak Binsa, dan, berantai, itu pasti ada. Nah, mereka yang, mengawas. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.